Sampai 18 Nampak saya ya Oke Sudah ketemu Masmur 115 Masmur 115 Sudah ketemu Amin Kita baca ayat 1 Ayat 1, 1 dan 3 Bukan Kepada kami ya Tuhan Bukanlah kepada kami Tetapi kepada nama Beri kemuliaan Oleh karena kasihmu Oleh karena setiamu Coba ayat 11 Hai Orang-orang yang takut Akan Pencayalah kekuatan Tuhan Bialah pertolongan mereka Dan risai mereka 12 Tuhan-Tuhan telah Menyukarkan kita Yang akan memberkati Memberkati Allah Bisa Memberkati orang-orang Memberkati orang-orang Yang lakukan Bialah yang kecil Mereka Kiranya Tuhan memberi Pertambahan kepada kamu Kepada kamu Kepada anak-anakmu Yang terakhir 18 Dia berkati Tetapi Tetapi Kita Akan Akan Mempuji Tuhan Sekarang Haleluya Amin Amin Nah Jadi saudara boleh baca Ayat 1 sampai Ayat 18 Itu di dalam Ayat 1 sampai Ayat 18 Ya Kemuliaan Hanya bagi Allah Dan dikatakan Disitu Tuhan Memberikan berkat Kepada kita itu Pasti Katakan Pasti Pasti Sebelum kita lahir Sebelum kita ada Tuhan sudah Memberikan berkat Pakai Kamu pakai baju apa Kamu rumahnya dimana Makan apa Kerja dimana Itu sudah Tuhan Berikan Amin Itu sudah Tuhan takar Ya Tuhan Takar Sudah ada Berkat kita Kita Hanya tinggal Meminta Amin Makanya Minta Lama Diberi Cari Akan dapat Ketok Itu akan Dibuk Bukakan Jeremiah 33 Berserulah Kepadaku Yang tak akan Menjawab Kau Ya Jadi Berkat Tuhan itu Pasti Kepada Anak-anaknya Pasti Kepada manusia Yang Tuhan Menciptakan Tuhan Menciptakan Yang pertama Tuhan menciptakan Apa dulu Eh Ya Langit dan bumi ya Nah itu Segala isinya Manusia Butuh Bacu Apalagi Makan Butuh Rumah Amin ya Amin ya Itu Tuhan Sediakan Terus Demikian juga Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Ya Binatang Juga Memerlukan Apa Makanan mereka Tuhan Sediakan Bahkan Di dalam air Ada makanan Kita Tempat Laut Dan ikan Ini gitu kan Di udara Ada makanan Kita Apa namanya Burung Gitu kan Ya Di darat Ada makanan Kita Apa namanya Ular sawah Gitu kan Yang ditangkap Hati Lepas Gitu kan Gara-gara Gak ada karun Gitu kan Dilepaskan lagi Gitu Padahal Dapat Angkap Gitu kan Gitu kan Di dalam tanah Ada makanan Kita Apa Belum Kacang Ubi-ubian Betul Ya Tuhan Sudah sediakan Berkat-berkat Yang pasti Yang pasti Nah Kenapa Ada yang kaya Ada yang miskin Nah disinilah Kita belajar Ya Ada Semua itu Terpengaruhi Ya Yang pertama Kita dibaca Ayat 13 Ya Di dalam Masmur 115 Tadi Dikatakan Yang 13 Memberkati Orang-orang Yang takut Akan Tuhan Baik yang kecil Maupun yang besar Nah Ini Yang membedakan Ya berkat itu Banyak dan sedikit Ini salah satunya Ya Tuhan memberkati Orang-orang Yang takut Tuhan Ataupun Yang tidak takut Tuhan Ini perbedaannya Tuhan mencurahkan Berkat Baik di dalam Udara Di dalam laut Di dalam Tanah Di apa Di atas tanah Ada Gitu kan Makanya Kadang kita Mau masukkan makanan Di mulut saja Jatuh Gitu kan Gak jadi Kadang kita Dapat duit Mau kita belikan beras Terus Diambil Lari lagi Uang itu Ke Orang lain Nah Gitu Saudara Jadi Saudara Disinilah Kalau kita Takut sama Tuhan Kita berdoa Tuhan Kami mau Tuhan Yesus Pagi ini Ada berkat Yang kau berikan Dan berkat itu Buat mengenyangkan Kami Kira-kira seperti itu Tidak lari lagi Singgahlah Di rumahku Kayak gitu kan Kalau gitu Sampai lama Sampai Numpuk Nah kan gitu kan Ini yang kita harus Doakan Setuju katakan Amin Amin Terus doakan lagi Diperbesar Tuhan Diperbesar Tuhan Diperluas Tuhan Saya dapat doa Diperbesar Diperluas Diperbanyak itu Sudah dua tahun Sudah dua tahun Saya dapat doa itu Kenapa ya Ini kata-kata ini Kok muncul di mulut saya Terus Jadi saya utarakan Tuhan Perbesar berkatnya Perbesar Perluas Daerahnya Begitu Perluas Pengembalaannya Perbanyak Apanya Pergaulannya Perbanyak Duitnya Perbanyak Kesempatannya Perbanyak Lapangan pekerjaan Terus Doakan Itu penting itu Diperbesar Diperluas Diperbanyak Maka ketika Engkau minta Maka Tuhan akan Memberikannya Setuju katakan Amin Amin Dengan ribu Dari situ Si Tuhan Ya Bapak Setuju Biar sehat Dari Lanjut yang kedua Yang membedakan Ya Tadi itu Berkat itu Banyak Dan lebih Ya Atau Apa namanya Berbeda-beda Yang pertama Takut Tuhan Yang kedua adalah Bagi orang yang berbekan Pada perjanjiannya Ya Masmur 25 Ayat 10 Boleh Dibacakan 10 Segala jalan Tuhan adalah Kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang Pada perjanjiannya Dan peringatan Peringatannya Ya Segala jalan Tuhan adalah Kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang Pada perjanjiannya Janjiannya Janjiannya Tuhan itu kasih Tuhan itu setia Ya Tuhan itu penyayang Nah Kepada siapa Kepada yang memegang janji-janji Amin Kita harus memegang janjinya Tuhan Janji Tuhan penyembuh Tuhan memberikan umur panjang di tangan kanan Kekayaan dan kehormatan di tangan kiri Nah Kata-kata itu kita kembalikan kepada Tuhan Amin Sehingga Oh ya Aku akan berikan itu kepadamu Nah gitu Amin Amin Kenapa? Karena kita ingatkan Tuhan Aku mau Tuhan Ayat ini terjadi sama aku Tuhan Bukan hanya sama orang yang di sana Bukan hanya sama orang yang di aku sana Bukan hanya sama orang yang ada di Jakarta Tapi ayat ini aku juga mau mengalami Tuhan Amin Nah begitu Setiap engkau baca Alkitab Ya Ayat yang hatimu itu bergejolak Ayat yang saudara rindukan itu Saudara minta sama Tuhan Saudara omongkan sama Tuhan Tuhan aku mau ayat ini Tuhan Terjadi sama aku Amin Amin Nah saudara setiap baca kita begitu Supaya apa? Supaya betul-betul Orang-orang yang mengingatkan janji Tuhan Di dalam Alkitab ini Terjadi atas dirimu Sehingga dirimu bukan hanya penonton Menyaksikan orang diberkatin Tetapi engkau pelaku Mujijat Dan orang lain juga Merasa Oh diberkati dengan kesaksianmu Karena engkau mengalami sendi Sendiri Sendiri Amin Amin Engkau harus mengalami sendiri Jangan jadi penonton Jadi bagaimana cara mengalami sendiri Engkau harus ingatkan firman Tuhan ini Kepada Tuhan Ya setuju katakan amin Amin Itu yang kedua Yang ketiga Kita belajar di dalam Yohanes 5 Atau sebelum Yohanes 5 Masmur 67 Etika Masmur 67 Etika Masmur lagi ya Masmur 67 Ayat 3 Boleh dibacakan Kiranya bangsa-bangsa Bersyukur kepadamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa Semuanya Bersyukur kepadamu Terus Ya betul Masmur 67 kan Ayat 3 kan Terus Yohanes 5 Eh Coba baca-baca Masmur 67 Ayat 3 Coba Baik-baik Supaya jalanmu dikenal di bumi Dan keselamatanmu Di antara bangsa-bangsa Supaya bangsa-bangsa Supaya jalanmu dikenal di bumi Dan keselamatamu di antara Bangsa-bangsa Ya betul Supaya jalanmu Jalanmu dikenal Jalan Tuhan itu dikenal Nanti Terus Yohanes 5 Ayat 17 Ya Yohanes 5 Ayat 17 Yohanes 5 Ayat 17 Sudah Sudah kan Tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Bapak Kita bekerja sampai sekarang Kalau engkau malas-malasan Main hp terus Doa gak mau Baca kitab gak mau Ya Sudah besar Sudah mahasiswa Sudah SMA Sudah SMK Ya Doa gak bisa Melayani Tuhan gak bisa Ya Apalagi nyuci piring gak bisa Nyapu gak bisa Ya Bagaimana itu Kita harus bertobat Katakan bertobat Bertobat Iya Maka apa Maka Jangan iri Kalau kawan-kawanmu Berhasil dipakai Tuhan Kok dia-dia terus Yang kotbah Kok dia-dia terus Yang memimpin pujian Yang guru sekolah minggu Kok dia-dia terus Yang main gitar Kok dia-dia terus Yang naik tangkat Kok dia-dia terus Yang disayang sama bos Kok dia-dia terus Jangan iri Pemimpin itu tahu Karyawan yang baik Dan karyawan yang melawan Tuhan itu tahu Jemaat Umat Tuhan yang Hatinya tulus Dengan jemaat Tuhan Yang hatinya itu Busuk Tuhan itu tahu Tahu Tuhan itu Ya ini kita harus bertobat Disini Amin Amin Tuhan tahu Mata Tuhan menjelajah Seluruh bumi Siapa yang berhak Mendapatkan berkat yang lebih Kepercayaan yang lebih Tanggung jawab yang lebih Tuhan tahu Tuhan titipkan kepada orang-orang Yang bisa dipercaya Yang gak bisa dipercaya ya Tuhan Gitu Pemimpin juga Menitipkan hartanya Perusahaannya Kepercayaannya Pekerjaannya Tanggung jawabnya Juga dia memilih Orang-orang yang hebat Orang-orang yang setia Orang-orang yang bisa Apa namanya ya Bekerja dengan baik Orang-orang yang bisa diandalkan Pak Presiden Jokowi juga memilih Siapa yang Menjadi pengawal-pengawal pribadinya Dia gak sembarangan pilih orang Gak sembarangan Comot orang Dia tes dulu Bagaimana bela dirinya Dia tes dulu Bagaimana menembaknya Dia tes dulu Psikologinya Kesabarannya Ketika dia Apa nanti Didorong-dorong oleh masyarakat Emosinya Gak tes dulu Semuanya Makanya Si Gajah itu Waktu didorong-dorong Gak ada emosi dia Ingat waktu di Youtube itu Waktu rame Tahun berapa itu Si Gajah itu Orang Bata rupanya Yang didorong-dorong Pak Presiden Jokowi Padahal dia punya bela diri yang hebat Tapi dia gak ada emosi Ini gitu kan Kenapa gak ada emosi Sudah dilatih Emosionalnya seperti apa Gak asal emosi Gitu loh Dan akhirnya orang semua Gara-gara dia gak emosi Orang membela dia Bahkan yang dorong-dorong dipecat Padahal yang dorong-dorong itu Mentara Kan begitu Nah hal-hal seperti ini Ya Tuhan itu tahu Jadi mari kita Yang di nomor tiga ini Berkat Tuhan itu Yang membedakan Kok ini Sepuluh persen Seper empat persen Sepuluh persen Sepuluh persen Sepuluh persen Dua ratus persen Yang membedakan yang ketiga adalah Bagi mereka yang bekerja Dengan baik Atau dengan rajin Amin Amin Kadang anak Satu kakak aja lah Saya gak banding-bandingkan lah Saya bandingkan keluarga saya Jadi kami punya enam keluarga Punya enam keluarga itu Berkatnya beda-beda Dan saya melihat Kenapa beda-beda Kerohanianya beda-beda Gitu loh Kerohanianya beda-beda Dan kami punya adik Ya adik Nomor Tiga ya Adik nomor tiga Ya itu Sampai sekarang Kasihan banget Kami berliman Doain dia Dia selalu dapat Pekerjaan yang bagus Yang lebat Yang borongan-borongan Yang bagus Tapi Uangnya gak ada Dia punya proyek yang bagus Tapi gak ada uangnya Udah selesai Dibawa lari orang Gak digajian Dibohongin orang Nah itu Macam-macam lah Ya yang tukangnya Bohongin dia Pokoknya Dia dapat Kerjaan bagus Tapi gak pernah Bawa hasil Uang ke rumah Dengan baik Kenapa? Bocor gitu loh Bocor Kenapa bocor? Karena dia gak takut Tuhan Ngerti ya Amin Dia gak rajin Atau Mungkin dia rajin Ya mungkin dia kurang Mengelolahnya Kurang baik Memilih Memilih tenaganya Apa Karyawannya kurang bagus Sehingga dia dibohongin Panajemennya gak bagus Ngerti ya Jadi ini pengaruh loh Rajin itu pengaruh Sumber berkat Rajin atau tidak Yang kedua Cara mengelola Dengan bagus Dengan cara mengelola Ambul adul Itu beda loh Berkatnya Kalau cara mengelola Yang bangga Ada pengubuhan Keuangannya Ada programnya Besok Ngerjain apa Besok Ngerjain apa Besok Itu sudah diotak Sudah diprogram Sudah Sudah dibuat Daktar Tapi kalau gak Ngabra adul Besok Ngerjain apa Bingung Yang penting kerja ini Yang penting kerja ini Yang ini belum selesai Pindah sana Jadi gak jelas Nah Jadi ini penting sekali Untuk kita belajar Juga belajar Juga demikian Makanya Ya Apa namanya Belajar itu Ada namanya itu Ada program Sebelum datang PR yang baru PR yang lama itu Cepat-cepat dikerjakan Tapi kalau ditumpu Nanti PR yang baru Datang lagi PR yang baru Datang lagi Nantilah Tarsalah 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 Akhirnya numpuk Habis numpuk Ah malas Aku banyak kali PRnya Kenapa banyak kali tugas Karena dia Pertama gak dikerjakan Jadi kalau saya itu Kalau Apa Sekolah atau kuliah Setiap yang Diket Yang dititipkan Sama guru PR Atau tugas Atau apapun Langsung saya kerjakan Langsung gak kumpulkan Kalau saya Saya gak melihat nilainya Saya melihat cepatnya Ngumpulnya Padahal itu sebenarnya Gak bagus Yang bagus itu kan Ngumpulnya cepat Juga nilainya Bagus Bagus Itu yang sebenarnya Bagus Tapi saya gak penting Dengan nilai berapa Gak penting Yang penting Saya cepat ngumpul Karena nanti Akan ada yang baru Karena kalau ada yang baru lagi Aku stress Belum ini Belum dikerjakan Datang lagi Ini Nanti yang bahasa inggris lah Yang matematika lah Yang inilah Yang itulah Yang inilah Banyak sekali Nah Itu Rajin itu mempengaruhi Jadi Tuhan Yesus saja Bekerja sampai hari ini Kita juga gak boleh nganggur Katakan amin Amin Alangkah baiknya Kalau anak-anak muda Saya juga ngomong sama anak-anak muda Alangkah baiknya Kamu Walaupun sekolah Kamu punya penghasilan Gitu lah Mungkin bisa membuka Cucian sepeda motor Mungkin bisa membuka Servis Apa Apa namanya itu Les musik Les piano Atau les Apalah Yang kamu bisa Mungkin kamu bisa Jualan online Begitu Latihan waktu masih sekolah Ketika nanti kamu Sudah gak sekolah Ketika nanti kamu Sudah tamat Sudah terbiasa cari duit Sudah terbiasa mandiri Gitu ya Sudah terbiasa Terbiasa mandiri Nah orang yang terbiasa mandiri Dia gak bergantung Dengan orang tua Karena dia sudah Biasa bergaul dengan siapa-siapa Makanya saya bilang Bergaul itu penting Ya Ada yang saya baca itu Di Youtube Bukan baca ya Didengar Ya Apa Kepintaran kita Di sekolah Di universitas itu Gak menjamin kita itu Sukses dan berhasil Ya Yang membuat Sukses Dan kita berhasil Itu adalah Komunikasi Dan karakter kita Bagaimana komunikasimu Dengan pejabat Dengan preman Dengan pendeta Pergaulan yang baik Di rumah doang Ya sudah Ini Makanya banyak Sarjana Orang-orang pintar Pengangguran Susah cari kerja Karena gak bisa bergaul Atau gak bisa Gak ada teman Ya Karakternya jelek Tapi kalau kita Mungkin nilai-nilainya Biasa-biasa saja Tapi tetap terus Naik kelas Tetap lulus Tapi kita punya Hubungannya bagus Dengan Pak Camat Bisa Dengan Dengan Pak RT Bisa Dengan preman Bisa Dengan pedagang Pengusaha Bisa Dengan direktur Bisa Dengan masyarakat Orang Bisa Masyarakat Biasa Bisa Sehingga kita Dikenal orang Jadi duit itu Mengejarmu Nah Kesempatan itu Mengejarmu Bekerjaan itu Mengejarmu Kenapa? Karena Komunikasi yang bagus Karakter yang bagus Orang suka Melihat senyummu Melihat karaktermu Melihat Mengkocara bicara Orang suka Melihat sikapmu Nah Ini Ini Mempengaruhi Keberhasilan Amin Amin Selanjutnya Yang keempat Kita buka Matius 26 Ayat 39 Matius 26 Ayat 39 Matius Kalau tidak kuat Baring boleh Matius 26 Jangan disaksa Sudah Boleh bacakan Maka Ia maju sedikit Lalu Sujuk dan berdoa Katanya Ya Bapakku Kalau sekiranya mungkin Biarlah jawab Ini lari Dari Tadaku Tetapi janganlah Seperti yang Kau kehendaki Melainkan Seperti yang Engkau kehendaki Nah Ini berbicara Menghilangkan Pemberontakan Di hati Ketidaksukaan Di hati Karena apa Keputusan pemimpin Sepertinya Kadang merugikan Karyawan Keputusan pendeta Sepertinya Jemaat Tidak Suka Tapi ketika Kita sujud Merendahkan hati Tunduk Apa yang menjadi Keputusan Atasan Itu akan Jadi berkat Amin Amin Ya Kenapa Segala sesuatunya Itu Tidak diberkatin Karena roh Pemberontakan Roh pemberontakan Itu kematian Ya Jadi ketika Kita memberontak Itu mati Kenapa mati Karena kita Enggak setuju Sama pimpinan Kita Enggak setuju Sama firman Tuhan Kita Enggak setuju Sama Atasan Jadi kalau Kita ada roh Pemberontakan Kita minta Amin Sama Tuhan Supaya Tuhan memberikan Roh ketaatan Amin Ketaatan Sama Tuhan Ketaatan Semua itu ada Pemimpinnya Di rumah tangga Ada pemimpin Namanya Suami Di sekolah Ada pemimpin Ada Kepala sekolah Ada Wali kelas Di tempat Pekerjaan Ada pemimpin Ada mandor Ada manager Ada macem-macem lah Ya Di masyarakat Ada pemimpin Enggak Ada 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 Kenapa Harus ada Pemimpin Karena itu Yang kita Pertuan Supaya Kita belajar Tunduk Belajar Taat Karena ketika Kita taat Dan tunduk Kita diberkati Tapi kalau Kita memberontak Kita melawan Itu kita yang Rugi sendiri Jadi sama Dengan arus Kalau Enggak melawan Arus Enggak capek Berenang Lawan arus Tapi kalau Enggak ngikutin Arus Maka Enggak ringan Amin Amin Kita belajar Untuk tunduk Ini penting Yang terakhir Masmur 25 Ayat 4 Masmur 25 Ayat 4 Boleh dibacakan Masmur 25 Ayat 4 Beritahukanlah Jalan-jalanmu Kepadaku Ya Tuhan Tunjukkanlah itu Kepadaku Nah yang terakhir Nah yang terakhir ini Minta petunjuk Jangan sok pintar Jangan merasa hebat Ya Baru tamat SMA Sudah sok jago Baru bisa bontar baut Buka baut Masangnya gak bisa Sudah sok jago Gitu kan Ya Jadi Kalau Orang zaman dulu Bilang Kalau Apa Kalau Orang itu berisi Pasti nunduk Seperti padi Kalau berisi Nunduk Ya Tapi kalau dia banyak Banyak ngomong Ya gitu kan Sok-sok hebat Bertalitan Nah pasti dia ilmunya Cetek dia Gitu kan Belum apa-apa Baru tahu kulitnya aja Tapi ya Baru tahu kulitnya Kalau dia Kalau dia jago silat Paling Baru Ban berapa itu Yang pertama itu ya Warna sabuk apa itu Hitam atau putih Gini Hah Kalau yang paling tinggi Sabuk apa Hitam ya Baru sabuk putih Sudah sok hebat Gitu kan Gitu kan Gitu Tapi kalau yang berilmu tinggi Dia santai dia Gitu kan Karena dia tahu Duduk aja Dia bisa mematikan Apalagi berdiri Nah gitu kan Ini yang kita harus belajar Seperti ini Kita harus minta Ketunjuk Kepada senior-senior kita Jangan merasa Pintar Amin Belajar dari mana saja Orang muslim bilang Belajarlah sampai ke negeri China Kan gitu kan Padahal daerah babi Tapi gak harus belajar Kesana Yang kita orang Kristen Gak usah lah ke negeri China Belajarlah sampai Ke negeri surga Atau ke Roma Atau ke Amerika Ini itu kan Kenapa harus ke negeri China Kan ke Jepang Gak bisa Gitu kan Jepang itu kenapa Saudara Sudah dihancurkan Sama Amerika Gara-gara Dia Apa Mengusilin Negara Amerika Waktu itu Tertara angkatan laut Dibom Sama Jepang Habis Pikirnya Jepang Aman aku Gak ada yang ganggu Amerika sudah Hangus Rupanya Baru seperempat Angkatan laut Amerika yang hancur Ya Dan itu akhirnya Diutuslah Yang sangat mudah Kapten Yang sangat mudah Untuk memimpin serangan Balik Ke Jepang Ya Ini serangan mati Serangan bunuh diri Gak boleh Balik ke Amerika Sebelum hancur Jepang Itu memakan Kurban yang sangat banyak Dan dipilih orang-orang Pilot-pilot yang Jago-jago Yang mau mati Di sana Saudara Yang mau mati Di sana Di Jepang Kan gitu kan Kirimlah Yang daftar mau mati Pun banyak Kenapa Balas jendam Ya Karena banyak keluarganya Yang mati di Amerika Sehingga mereka Balas jendam Kita habisin Jepang Hiroshima Dan Nagasaki Ya Habis Jadi lautan api Apa yang ditanya Sama Kaisar Ya Sama Panglimanya Sudah habis Jepang Sekarang aku mau tanya Ada berapa guru Yang tersisa Yang ditanya hanya guru loh Ada berapa guru yang tersisa Kalau masih ada Kumpulinnya sekian Oke Kumpulkan guru-guru itu Dan latihlah orang-orang Yang masih bodoh Yang tidak tahu apa-apa Latih dia Ajar dia Bimbing dia Untuk menjadi orang-orang Yang hebat Di Jepang Hanya mengandalkan guru Yang tersisa Jepang Maju lagi Semua Alat-alat perang Alat-alat elektronik Terkenal Jepang yang muasai Hanya gara-gara guru Tadi yang tersisa Yang belum maju Nah Pak saya maksudnya disini Jangan sepelekan belajar Amin Jangan sepelekan belajar Walaupun engkau gak sekolah Banyak orang tidak sekolah Tapi karena dia rajin Baca buku Rajin Ada orang gak sekolah Tapi dia jago mesin Bisa dia buka Masang mesin Gak sekolah Bisa dia Mengejakan sesuatu yang Aneh-aneh Nah Kenapa? Karena dia belajar Dan belajar Praktek dan praktek Amin Belajar dari mana saja Belajar dari mana saja Tanya Gak boleh mandi Karena itulah Yang akan Memberkatin kita Amin Amin Kita tundukkan kepala Haleluya Ketua Tanding Hidupu Matikan saja Kutu